Halo, selamat datang di channel Babu Bubi. Di sini banyak permainan seru lho. Kali ini bisakah kamu menebak bendera yang benar asli edisi Eropa Utara dan Eropa Selatan? Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Kita mulai dari 5 negara di Eropa Utara dulu ya. Bendera yang pertama Tebak bendera yang benar untuk negara Denmark, yang tanda plasnya warna putih atau yang tanda plasnya warna hijau nih. 10 detik dari sekarang ya. Ya, ini ternyata plasnya warna putih yang benar. Kalau misalnya yang plas warna hijau itu adalah bendera Bornholm yang ada di Denmark juga. Gimana? Masih semangat ya? Ini baru pemanasan aja. Lanjut lagi. Bendera yang kedua Tebak bendera yang benar untuk Norwegia. Nah, yang di sekiling tanda plasnya berwarna kuning atau berwarna putih. Lihat juga warna birunya dari tanda plasnya ya. Ayo yang mana? Yeay, jawabannya adalah yang di sekelilingnya warna putih ya. Kalau yang di sekelilingnya kuning dan birunya agak beda itu adalah bendera Oakley Islands yang ada di Scotland dia. Gimana? Kamu benar gak menjawabnya? Bendera yang ketiga Tebak bendera yang benar untuk Sweden ya. Nah, yang mana nih? Yang ada di sekelilingnya warna putih? Atau di sekelilingnya tidak ada warna sama sekali? Ayo yang mana bendera Sweden ya? Yeay, ternyata yang tanda plasnya polos aja ya warna kuning. Tidak ada sekeliling warna putih. Gimana? Kamu benar gak menjawabnya? Lanjut lagi ya. Bendera yang keempat Tebak bendera yang benar untuk Finlandia. Nah, yang mana nih? Yang tanda plasnya warna biru Atau tanda plasnya warna putih? Juga yang backgroundnya putih Atau backgroundnya biru nih? Yeay, ternyata jawabannya yang tanda plasnya warna biru Backgroundnya warna putih. Kalau misalnya yang salah itu adalah bendera Shetland Islands yang ada di Skotlandia. Gimana? Kamu berhasil tetebak gak? Bendera yang kelima Tebak bendera yang benar untuk negara Islandia. Nah, perhatikan tanda plasnya ya. Yang satu agak kurus, yang satu agak gemuk. Nah, yang mana nih yang negara Islandia? Wah, ternyata jawabannya adalah yang tanda plasnya agak kurus ya. Bukan yang agak gemuk. Gimana? Kamu berhasil menjawab gak? Nah, lima negara di Eropa Utara tadi cukup membingungkan ya. Karena banyak yang serupa tapi tak sama. Kalau dikumpulin jadi satu, jadi kayak begini deh. Wah, mirip banget ya. Aku sih ngeliatnya kalau Islandia sama Norwegia itu kayak berbalikan ya. Karena kalau Islandia itu plasnya warna merah, belakangnya biru. Kalau Norwegia, plasnya warna biru, belakangnya merah. Kalau Denmark, Finlandia, dan Sweden ya, ini mirip-mirip semua ya. Cuman bedanya ada di tanda plas sama ada di warna backgroundnya ya. Wah, membingungkan banget. Kita lanjut lagi aja yuk. Keempat bendera sekarang yang ada di Eropa Selatan ya. Bagian yang pertama. Bendera yang keenam. Tebak bendera yang benar untuk negara Yunani. Nah, ini diperhatikan untuk garis-garis warna putihnya itu ada berapa banyak ya. Ayo! Yeay, jawabannya adalah yang 4 garis putih dan 5 garis biru. Kalau yang salah itu 5 garis putih dan 6 garis biru. Jadi salah ya. Gimana? Kamu berhasil menjawab gak? Coba kita lanjut lagi ya. Bendera yang ketujuh. Tebak bendera yang benar untuk negara Italia. Yang hijau putih merah atau merah putih hijau nih. Hmm, yang mana ya? Oke, jawabannya adalah hijau putih dan merah. Nah, gimana? Kamu benar gak teman jawabnya? Kita lanjut lagi ya. Bendera yang kedelapan. Tebak bendera yang benar untuk Portugal. Nah, kali ini diperhatikan emblemnya ya. Yang satu warna kayak kantongnya hijau, satu lagi biru. Oh, sorry itu bukan kantong, itu perisai. Sepertinya. Yeay, jawabannya adalah yang perisainya itu warna biru ya. Kayaknya sih itu perisai ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Bendera yang kesembilan. Tebak bendera yang benar untuk negara Spanyol. Nah, coba nih dilihat emblemnya. Yang ada kayak singanya atau yang gak ada. Yeay, jawabannya adalah yang ada singanya tapi kecil ya. Ada di dalam kayak kotaknya gitu dan sampingnya dua kayak pilar gitu ya. Kita lanjut lagi. Selamat, sembilan negara sudah berhasil kamu lewati. Sekarang saatnya kita akan masuk ke level yang lebih sulit untuk empat negara di Eropa Selatan. Bendera yang kesepuluh. Tebak bendera yang benar untuk kota Vatikan. Nah, yang mana nih? Yang kuning putih atau putih kuning? Hayo! Yeay, jawabannya ternyata adalah yang kuning dan putih. Bukan putih kuning ya. Oke, masih semangat. Kita lanjut lagi. Bendera yang kesebelas. Tebak bendera yang benar untuk San Marino. Nah, yang mana nih? Yang atasnya putih, bawahnya biru. Atau atasnya biru, bawahnya putih. Emblemnya sih dua-duanya sama. Yeay, ternyata jawabannya adalah yang putihnya di atas, birunya di bawah ya. Hehe, gimana? Kamu berhasil benar gak jawabannya? Bendera ke-dua belas. Tebak bendera yang benar untuk negara Malta. Nah, yang tanda plusnya itu ada di kiri atas kecil atau ada di tengah-tengah dan ukurannya lebih besar. Yang mana hayo? Yeay, jawabannya adalah yang putih merah dan tanda plusnya itu ada di atas ya. Yang kecil di kiri. Kita lanjut lagi. Bendera yang terakhir. Tebak bendera yang benar untuk negara Andorra. Ketunjuknya salah satunya itu bendera negara lain. Hayo, yang mana yang Andorra? Yeay, jawabannya adalah yang kiri ya. Yang salah itu adalah bendera negara Moldova. Nah, dari 13 negara, kamu benar berapa nih benderanya? Jangan lupa untuk menuliskan hasil kamu di komen. Jangan lupa untuk cek playlist di channel Babo Bubi ya. Sampai jumpa!